Panitia Hari Besar Islam atau PHBI Kota Pontianak telah mempersiapkan lapangan untuk pelaksanaan sholat id berjamaah di Jalan Rahadi Usman atau depan kantor wali kota Pontianak. Sejumlah petugas pemadam kebakaran menyemprotkan air untuk membersihkan lapangan. Setelah proses menyemprotan, dilanjutkan dengan pengecatan garis saf oleh pekerja. Wali kota Pontianak Edi Rusti Kamtono mengatakan, meski masih menunggu hasil keputusan sidang isbat, lapangan untuk pelaksanaan sholat id tetap dipersiapkan. Sholat id di lapangan depan kantor wali kota memang rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Sebab di sepanjang kawasan ini bisa menampung banyak jamaah yang ingin melaksanakan sholat id di lapangan terbuka. Nah kita sudah mempersiapkan alaman Jalan Rahadi Usman untuk sholat id. Ini salah satu tempat terbuka yang rutin PHBI Kota Pontianak menelenggarakan sholat id berjaring maupun sholat id berjaring maupun sholat id berjaring. Hari ini dilakukan pembersihan dan pengecatan untuk aplikasi saf. Edi juga mengimbau jamaah sholat id agar tidak meninggalkan sampah di lapangan, seperti kertas-kertas koran yang dijadikan alas untuk sholat. Maulipon TV memberitakan.